Giganta visgarstini, ular purba raksasa di jaman Eosan. Salah satu ciri khas hewan purba adalah ukurannya yang sangat besar. Hal ini disebabkan salah satunya karena kondisi lingkungan yang memiliki konsentrasi oksigen yang sangat baik. Begitupun dengan ular purba yang memiliki ukuran yang sangat besar. Titanoboa digadang-gadang sebagai ular purba terbesar di muka bumi. Tapi, tahukah kalian jika ada ular purba lainnya dengan ukuran sebesar Titanoboa? Sebelum Titanoboa dari Palosan ditemukan di Kolombia pada 2009, Gigantophis merupakan jenis ular terbesar yang pernah ditemukan. Penemuan fosil genus Gigantophis diterbitkan pada ke-1901, yang mana ketika itu Gigantophis hidup di jaman Eosan merupakan ular besar sekitar 40 juta tahun lalu. Ular raksasa ini ditemukan di Laut Teretesis, yang sekarang wilayah Mesir dan Al-Jirid. Diperkirakan panjangnya 6,7 sampai 10,6 meter. Para ahli menemukan ular ini berkerabat dengan Mansiye, yang sudah punah dan fosilnya ditemukan di Indi. Habitat ular dengan berat setengah ton ini diperkirakan hidup di lingkungan yang kering dan gersang. Berdasarkan habitat dan perilaku yang sama dengan ular modern, dipercaya bahwa Gigantophis memangsa mamalia. Nama Gigantophis Garcini pertama kali diberikan oleh ahli paleontologi, yang bernama Charles William Indrus. Gigantophis berarti ular raksasa atau besar. Sedangkan Garcini diberikan untuk menghormati Sir William Garcin, yang merupakan wakil menteri pekerjaan umum di Mesir. Terima kasih telah menonton!